Oke, Piala Dunia U20 tahun depan 2021 memang seksi. Banyak yang tergoda karena memang sangat menggoda. Banyak yang berkepentingan. Ingin tampil, ingin masuk di panggung perhelatan turnamen FIFA pertama untuk Indonesia. Jadi memang sangat seksi. Nah, salah satu yang tergoda dan juga di awal sangat digadang-gadangkan bakal jadi salah satu venue untuk Piala Dunia U20 tahun depan adalah Jogja. Jogjakarta. Dengan stadionnya Mandala Krida. Tapi belakangan, nama Mandala Krida menghilang. Bersamaan dengan Pak Kansari Bogor juga menghilang. Digantikan oleh Palembang dan Bandung. Tentu saja Jogjakarta meradang. Kenapa Jogja yang merasa punya fasilitas, punya nilai jual, daya tarik tiba-tiba menghilang dari calon kuat kandidat venue untuk Piala Dunia U20 tahun depan. Ternyata, seperti yang dilansir media, pernyataan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang biasa disapa Ibul dalam konferensi persnya di kantor Menpora tanggal 3 Juli disebutkan bahwa pencoretan Jogja karena keputusan FIFA. Saya ulang lagi, pencoretan Jogja karena keputusan FIFA. FIFA tidak mengizinkan Jogja sebagai salah satu venue untuk Piala Dunia U20 tahun depan. Alasannya karena faktor gunung merapi. Ini menarik sekaligus menggelitik sekaligus membuat penasaran. Jadi dalam penjelasannya disebutkan FIFA bertanya tentang kondisi gunung merapi. Tentu siapapun tidak ada yang sanggup menjawab apakah gunung merapi akan erupsi lagi atau tidak. Nah, dari situ kemudian akhirnya dikabarkan bahwa FIFA mencoret Jogja dari daftar calon venue untuk Piala Dunia U20 tahun depan. Tentu saja Jogjanya merasa di PHP. Merasa kecewa. Kenapa alasannya seperti ini? Nah, yang menarik sebagai gambaran soal gunung merapi, Jepang itu punya 112 gunung merapi. Rusia 166 dan Amerika 173 gunung merapi. Gunung berapi. Dan uniknya ketiga-tiganya pernah jadi tuan rumah Piala Dunia. Jepang Piala Dunia bersama Korea Selatan 2002. Rusia 2018 Piala Dunia tuan rumah. Amerika tuan rumah Piala Dunia 1994. Jadi, pasti faktor gunung merapi akhirnya jadi tanda-tanya besar. Apakah sebegitunya FIFA melihat faktor gunung merapi sebagai penghalang bagi Jogja? Ini menarik sebetulnya. Nah, hal lain juga yang patut jadi tergelitik atau penasaran, karena sebetulnya lanjutan Liga 1 itu akan berpusat di Pulau Jawa dan salah satunya nanti akan ada di sekitaran area Yogyakarta. Yogyakarta, Sleman, dan sebagainya. Jadi, ini juga menarik. Seolah-olah jadi ambigu. Apa yang menjadi standar dari FIFA seolah-olah bisa diturunkan ketika standarnya Liga 1. Tidak apa-apa di Jogja. Yang ada gunung merapi juga. Lalu hal lain yang juga sebagai informasi, pengetahuan, jarak antara gunung merapi ke Jogja itu kurang lebih 30 km. Jarak gunung merapi ke Solo itu sekitar 42 km. Jadi, Solo pun sebetulnya kalau mau dibilang dalam potensi rawan, itu masuk dalam hitungan potensi rawan. Jika gunung merapi jadi alasannya. Nah, tapi oke lah. Yang mau saya sampaikan, yang Gocek Bung Tohel mau sampaikan adalah FIFA itu bukan organisasi sepak bola kemarin sore. Dia sudah berdiri sejak 1904. Jadi, usianya 116 tahun. Sangat tua. Anggotanya 211 member association. Jadi, ada 211 negara. Jadi, ini organisasi yang sangat solid, sangat kokoh, sangat kuat. Nah, sebagai organisasi yang sangat solid, mendunia sangat global, dengan anggota yang 211 negara itu, administrasi formal pasti harus rapi. Harus baik. Dan jika dicoretnya Jogja adalah keputusan dari FIFA, maka harus ada hitam di atas putihnya. Harus ada surat dari FIFA yang menyatakan pencoretan Jogja sebagai salah satu venue untuk Piala Dunia U20 tahun depan. Kenapa ini menjadi penting? Karena itu tadi satu. Administrasi formal FIFA nggak mungkin sembarangan. Tidak mungkin lewat lisan. Jadi, supaya tidak menimbulkan polemik, supaya Jogjanya bisa menerima keputusan itu, maka harus ada surat yang menyatakan pencoretan Jogjakarta, Stadion Mandala Keridang, dengan alasannya disebutkan dari FIFA. Karena dalam penjelasan kepada media 3 Juli lalu, Ketua Umum PSSI menyatakan FIFA yang tidak mengizinkan. FIFA yang mencoret Jogja dan Stadion Mandala Keridang. Nah, supaya tidak jadi polemik dan menghargai Jogjakarta, maka menurut saya, FIFA itu harus rapi, harus ada suratnya. Dan saya sangat yakin, FIFA masih seperti itu. sebagai organisasi yang sudah berdiri sejak 1904. Nah, itulah yang menurut saya jadi catatan lubangnya di sini. Pernyataan Ketua Umum PSSI ini ada lubangnya karena tidak didasarkan pada hitam data seperti surat keputusan FIFA tentang pencoretan Jogjakarta. Nah, kalau ini ada, maka polemik itu terhenti. Jogjanya tidak merasa tercederai. Paling tidak, kita hargai Jogja sebagai salah satu sejarah sepak bola Indonesia. Karena PSSI lahir di sana, di Jogjakarta. Dan selain itu, kita hargai Jogja sebagai salah satu kota yang eksotik di Pulau Jawa dengan gunung merapinya dan juga burung-budurnya yang ada di kawasan Jogja. Saya pikir itu yang mau saya sampaikan terkait pencoretan Jogja sebagai salah satu venue Pianunya U20 tahun 2021. Sekali lagi, jadi solusi, bukan jadi polusi untuk sepak bola. Dan tetap di Gojek Bung Toel! Tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton